Bah! Krak telur Spanyol! Wuhuy! Ini aromanya Hmm! Aromanya gila, rasanya Kayak krak telur, tapi Krak telur Spanyol Lo penasaran gimana bikinnya? Tonton video gue yang ini Oke, pertama kita bikin chop-chopannya dulu nih Kita masukkan bawang bombay Sama bawang putih Sama bawang putih Sudah! Terus kita isihkan dulu Selanjutnya gue bakal memotong-motong Ada bahan-bahan disini Ada wortel Tong dadu Daun bawang Daun bawang ini di-slice aja Oke Tomat Terus ayam Ayamnya juga dipotong Ini potongannya sesuai selera aja Cuma disini gue potong kotak-kotak aja dikiup Dan disini gue pake talenan Karena gue gak mau cost contamination sama Si talenan kita yang gesar di bawah Kita cuma pake untuk sayur-sayuran Selanjutnya gue bikin adonan tepung Eh adonan tepung Bikin adonan telur Kocok dulu Cooking cream masuk Garam Lada Oke ini udah Terus selanjutnya kita tinggal Masak Gue punya butter disini Masukkan aja Olive oil Jadi fungsi olive oil Sebenernya biar si butternya gak cepat gosong Tadi bawang bombay Ditumis Ayam Masuk Nah ngomong gue masaknya pake case iron nih Karena nanti ini prosesnya akan di finishingnya di oven Kalau gak punya case iron Kalian bisa tumis di panci biasa Nanti tinggal siapin pinggan Pinggan tahan panas gitu Dari tumisan dituangin ke pinggan Nanti pinggan tinggal dikasih telur dan tinggal dipanggang Wortel masuk Kacang polong masuk Garam Garam Lada Kepala Oke Daun bawang masuk Di aduk Sekarang kita masih Kita matikan Nasi masuk Nasinya masuk Kita aduk rata aja Terus kita susun tomat Terus kita susun tomat Parmesan Kita masukkan ke dalam oven Kita panggang Suhu 190 Kurang lebih 20 menit Oke Ini kalian panggang harus 190 derajat Ya Dan usahain ovennya itu Kalau bisa yang ada panas atasnya Karena kita pengen atasnya itu nanti kecoklatan Sudah 20 menit Terus nanti paling terakhir Lo bisa naikin panasnya Ditinggiin Biar warnanya lebih coklat Bagus lagi Nah Sudah Bunyi Alarm Untuk yang pertama 15 menit Tadi gue pasang Sekarang gue gedein Dimaksimalin aja Kita tambah 5 menit lagi Sudah Kita keluarin Wow Tuh Cakep banget Cakep Frittata Nasinya Sudah jadi Tinggal dikasih Garnis Loh warnanya udah cakep banget Coklat Luarnya yang kena si keju parmesan juga garing-garing Ya kan Ini tinggal ikutin step by stepnya Kalau gak punya case iron Pakai pinggan aja Tinggal masukin Jadi Thank you udah nonton video gue kali ini Jangan lupa tonton video kita yang lainnya Dan yang penitap di Masak.TV Enaknya ngeri-ngeri-ngeri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.